teman-teman assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh halo teman-teman dimanapun kalian berada bagaimana kabarnya pada kesempatan kali ini kita akan menjawab teman-teman pertanyaan dari teman kita ya sambil sharing pertanyaannya seperti ini teman-teman bang bagaimana caranya supaya jasa pengiriman jadi JNA ya sementara saya toko baru resi otomatisnya ke like ya teman-teman ke like ID mohon jawabannya terima kasih nah ini adalah jawaban pertanyaan dari teman kita saya akan mencoba menjawabnya mudah-mudahan teman-teman bisa menjadi contoh dan teman-teman bisa mengerti dengan jawaban saya ya teman-teman oke kita bercerita dulu ya teman-teman bahwasannya saya juga seperti itu awalnya jasa pengiriman saya JNA awalnya JNA ya teman-teman JNA otomatis sama seperti teman kita yang tadi namun oleh Lazada dialihkan ke ninja teman-teman untuk saya sih tidak masalah ya teman-teman namun yang masalahnya ninja di tempat saya tidak ada drop off teman-teman yang ada hanya pick up saja teman-teman jadi yang susah itu seperti itu mengatur jadwal untuk pengiriman ke pihak ninja teman-teman sementara ninja pihak pengirimannya di tempat saya jam 10 siang teman-teman nah hal itu kan yang mengganggu saya kepada pekerjaan kepada jadwal atau jadwal yang sudah saya buat sementara untuk ninja kan jam 10 nah beda lagi dengan drop off ya teman-teman untuk drop off kan jam berapa aja bisa ya teman-teman dari awal kita jam 7 sampai jam 6 sore nah bisa untuk mengantar ke pihak drop off teman-teman beda lagi dengan pick up nah itu yang menjadi masalah yang dan menjadi acuan bahwasannya untuk pengiriman juga harus kita perlihatkan harus kita lihat lagi teman-teman agar kita tidak terganggu jadwalnya teman-teman nah oke dengan pertanyaan dari teman kita saya akan mencoba menjawabnya kita langsung saja buka aplikasi lazada seller center nya dulu teman-teman oke kita lanjut oke teman-teman silahkan teman-teman buka dulu lazada seller center nya yang sudah di download ya teman-teman oke kita coba buka sambil nunggu ya oke ini saya ada di akun kedua saya teman-teman setelah terbuka seperti ini silahkan teman-teman pencet yang ada di yang saya bulat ini ya teman-teman akun saya silahkan disini teman-teman scroll ke bawah nah di scroll dulu ke bawah disini ada pusat bantuan penjual ya teman-teman yang saya bulat ini nah ini adalah pusat bantuan penjual oke nah setelah terbuka seperti ini silahkan teman-teman scroll lagi ke bawah nah disini ada cash management live chat dan formulir online ya teman-teman jika kita ingin lebih mudah silahkan teman-teman di live chat saja teman-teman oke sama-sama saja ya teman-teman di live chat juga nah setelah terbuka seperti ini disini ada 3 perubahannya kita bisa merubah pembayaran terutama mengubah rekening pembayaran dan yang lainnya teman-teman oke karena kita ingin merubah jasa pengiriman silahkan teman-teman claim dan pengiriman produk ya teman-teman yang paling bawah oke nah disini ada saya ingin mengajukan perubahannya yang paling bawah teman-teman silahkan teman-teman pencet nah setelah dipencet seperti ini disini ada informasi mohon maaf teman-teman untuk sekarang mungkin tidak bisa ya teman-teman ini ada keterangan mohon maaf untuk ketidaknyamanannya oh karena ada sedang ada ini teman-teman saya ramadhan ya ramadhan jam again jadi tidak bisa untuk saat ini dari tanggal 18 April berarti dari hari kemarin sampai 9 Mei teman-teman jadi tidak bisa untuk sekarang mungkin untuk dari tanggal 10 Mei bisa teman-teman bisa diedit lagi mungkin untuk video kali ini tidak bisa sampai akhir mohon maaf sebelumnya teman-teman karena disini ada keterangan tidak bisa kita akan lanjut lagi di tanggal 10 Mei teman-teman untuk pembahasan yang ini teman-teman mohon teman-teman komentar di bawah ya teman-teman dan teman-teman jika ada yang tidak mengerti dan saya bisa menjawabnya saya akan jawab sebisa sebisa saya teman-teman oke mungkin video ini cukup sekian bila tipe kudaya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati 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 selamat menikmati